Zikir khafi menyebut nama Allah dalam kolbu ini adalah holwatnya Rasulullah di awal-awal terima wahyu risalah Nabi ketika didekap oleh Jibril, kata-kata Ikhra, jawapan beliau apa? Ma'ana Bikore, itu namanya tahapan murid Ketika didekap, orang kalau sudah terdesak, maka ilmu kepepet muncul Muncullah yang sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW Itu namanya murad Nabi Muhammad kalau ngelakonin sebagai murid, beliau berguru ke Jibril AS Tapi kalau sebagai murad, Jibril lah muridnya Tahu dari mana coba Dalam satu riwayat, Imam Hakim saya ingat saya, dalam kitab Al-Mustadro Atau kitab yang lain Itu Sayyidina Jibril Diizinkan Memandang Nur Nabi Muhammad SAW itu 2000 tahun Sebelum itu, maka beliau disuruh bersolawat, 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 bersolawat Itu bukan Mustadro, ada satu kitab tentang ilmu Nur Muhammad Kalau yang di Mustadro itu dikatakan Nabi nanya ke Jibril Nah ini yang saya ingat Di Tobroni, ada yang semakna Di Deilami Ini coba lihat makom Serina Jibril, Serina Muhammad Perhatikan makomnya Nabi Muhammad nanya Ya Jibril Halro'ayta robbak Wahai Jibril Apakah engkau memandang kepada Arapmu Tuhan Apa jawaban Serina Jibril La Tidak Antara aku dan dia Allah yang Maha Esa Seba'ina alfa Seba'ina alfa Ada 70 ribu Hijaban min nur Hijab cahaya Seandainya danau tu Aku mendekat Kepada hijab yang paling bawah Lah tarok tu Aku akan terbakar Antara Serina Jibril dan Allah Ini ilustrasi 70 ribu Hijab cahaya Yang paling bawah Hijab cahaya Malikat Jibril Mendekat kebakar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Apa kabar sahabat-sahabat alia yang alia sayangi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkati dan melindungi kita semua Sahabat-sahabat yang beriman Sahabat-sahabat pecinta kalam ulama dan pecinta Nasihat-sahabat yang selamatkan Nasihat-sahabat ulama terima kasih sudah Mampir di channel alia ini Channel kalam ulama Yang kali ini masih juga bersama guru kita Abuya Arad-Hasin Yang mana kali ini Abuya akan membahas tentang Betapa tingginya derjat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Allah mengutuskan Malikat Kudus Sebagai pendampingnya Yaitu Jibril alaihi wasallam Nah sahabat beriman dan berahmati Allah Dalam Kalsiyah kabuya kali ini Akan menceritakan Betapa tinggi derjat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selain dia adalah penutup para Nabi Dia adalah penyempurna para Nabi Dan penyempurna agama Allah Yaitu Islam Inna dina Indul lahir Islam Karena agama Yang diri baik Allah Yang sempurna Yang mulia Hanyalah Islam Yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga dalam tersiah kali ini Amla Arad-Hasin akan menerangkan Soal makam-makam Tauhid Yaitu dalam hal ini adalah Makam keempat Dalam tingkatan Tauhid Yang mana makam ini adalah Makam yang tinggi Makam seorang hamba Terhadap Allah Makam seorang hamba Di sisi Tuhannya Yang mana di dalam makam ini Seorang hamba Sudah tidak lagi Memiliki daya dan upaya Kecuali Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sahabat beriman Indir Rahmat Untuk tidak berlama-lama lagi Mari kita saksikan Bagaimana pengurahan Tentang Kemuliaan Dan tinggi Terhadap Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan bagaimana Makam-makam Seorang hamba Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sahabat beriman Indir Rahmat Selamat mengaksikan Tidak ada daya dan upaya Kecuali Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu juga Bertingkat-tingkat Masih ingat Kisah Nabi Musa Dan Nabi Hidir Di kitab ini Beliau Mengatakan Nabi Hidir itu Diperdebatkan Kenabiannya Dan beliau Cenderung mengatakan Nabi Hidir Bukan Nabi Tapi kalau saya Tidak mempertengkang Tangan itu Nabi Hidir Sebelum Nabi Muhammad Beliau Nabi Statusnya Tapi setelah Muncul Lahir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ahli Kasyaf Memandangnya Sebagai sahabat Dan umat Meskipun dulu Beliau seorang Nabi Statusnya Sebagai umat Karena dulu Dia Nabi Maka sekarang Dia dihitung wali Kenapa? La Nabi Ya Ba'adi Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Jadi dengan Munculnya Nabi Muhammad Jika Nabi Isa Turun Nanti pangkatnya Bukan pangkat Kenabian Pangkatnya umat Nabi Muhammad Jika Nabi Muhammad Jika Nabi Ilyas Muncul Sama Jika Nabi Hidir Zahir Sama Dia Nabi Tapi pangkatnya Lagi gak dipakai Bajunya disimpen Kenapa? La Nabi Ya Ba'adi Tidak ada Nabi lagi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Oleh karena itu Ketika Imam Kusyairi Pengarang kitab Ar-Risalah Kusyairiyah Mengatakan Khidir bukan Nabi Dia benar Dia melihat Secara kasyaf Umat Nabi Muhammad Hamad Jika Imam yang lain Mengatakan Beliau seorang Nabi Yaitu Imam Nawawi Maka itu juga benar Karena memandang Sebelumnya Dan berbahaya Kalau Nabi Khidir Tidak disebut Nabi Berarti Nabi Musa Belajar Ilmu Ma'rifat Kepada Wali Nanti orang Membayangkan Wali Lebih tinggi Daripada Nabi Itu perkataan Imam Nawawi Maka kita jama' Kita kumpulkan Kalam itu Itu Musyahadatul Af'al Terjari antara Nabi Musa Dan Nabi Khidir Apa adabnya Ingat ada adabnya Orang yang sampai Di maqam ini Adabnya tambah tinggi Kepada Allah Ketika Nabi Khidir Ditanya Kenapa engkau bunuh Anak kecil Kenapa engkau rusak Kapal Nabi Khidir Engkak bilang Ini perintah Allah Engkak Adab seorang Adab seorang Arif Yang kenal Kepada Allah Maka orang Berhakikat Kalau dia beradab Disebut Arif Al-Arif Bila Jika dia Tidak beradab Maka dia Disebut Iblis Atau Bani Iblis Iblis itu Hakikatnya Tinggi Salah Salah satu Kajian Hakikat Kajian Ontologis Asal Muasal Apa kata Iblis Mendebat Allah Ini kan tinggi Hakikatnya Iblis Ya Allah Engkau Ciptakan Aku Dari Api Sedangkan Dia dari Tanah Asal Muasal Ilmu Anasir Namanya Hakikat Iblis Benar Iblis Engkau Mau Sujud Kepada Makhluk Benar Engkau Hanya Kepada Engkau Ya Allah Berarti Iblis Ini Terhijab Dia Engkau Sampai Kepada Tauhid Level Tiga Sampai Nabi Adam Itu Tajalliat Asma Allah Allah Kalau bahasa Umumnya Allah Tajallikan Asma Kepada Adam Semuanya Ini Yang Tidak Terbaca Oleh Iblis Maka Jangan Heran Orang Orang Ahli Zikir Ahli Kolbu Itu Tidak 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 Dapat Dibaca Hakikat Kolbunya Oleh Orang Orang Yang Masih Pada Tataran Tataran Rasio Dan Intelektual Atau Baru Baca Baca Kitab Kitab Yang Tertulis Belum Kitab Yang Tersirat Itu Dimaklumi Itu dimaklumi Oleh Karenanya Dalam Kitab Kewa'idu Tasawuf Karya Maulana Imam Zerruq Asyadili Apa kata beliau Ingkarnya Fukohat Orang-orang Zohir Kepada Ahli Batin Ahli Kewalian Ahli Tasawuf Itu Ma'zur Dimaklumi Orang Syariat Ingkar Ke Ahli Hakikat Dimaklumi Kita Gak usah Marah-marah Ngamuk-ngamuk Tapi Kalau Ahli Hakikat Ingkar Kepada Orang Syariat Itu Zendik Kenapa Dia tahu Pentingnya Syariat Kalau Orang Syariat Gak Merti Hakikat Seperti Anak Kecil Salah Dimaklumi Gak Dimaklumi Makanya Selogannya Ada di Lu Gitu Mohon maaf Kalau Kera Gia Ada yang Ngomong Begitu Benerin Aja Syariat Ente Tidak Dapat Hakikatnya Kita Kita Sempurnakan Kalam Ini Benerin Syariat Mu Dengan Hakikat Itu Yang Bener Yang Pas Insya Allah Karena Tidak Ada Namanya Tanah Kut Baina Syari Awal Hakikat Disinilah Pentingnya Adab Persoalan Nabi Khaydar Ini Memang Banyak Versi Dan Banyak Riwayat Riwayat Yang Berbeda Beda Diantara Kalangan Ulama Sahabat Beriman Yang Berahmat Sebagai Ulama Mengatakan Nabi Khaydar Adalah Nabi Yang Berjasad Dan Memiliki Tubuh Rahir Tapi Ada Riwayat Juga Mengatakan Bahwa Nabi Khaydar Adalah Nabi Yang Ghaib Atau Al-Ghaibi Yang Tidak Seorang Pun Tahu Kapan Dia Datang Dan Kapan Dia Pergi Dan Tidak Ada Periwayat Yang Menerangkan Asal Mu'asal Dan Akhir Dari Cerita Kisah Nabi Khaydar Maka Sebagai Ulama Tasawur Menganggap Nabi Khaydar Adalah Cahaya Ma'rifah Cahaya Dari Allah Yang Dikutus Untuk Memindungi Para Nabi Dan Hamba Hamba Allah Untuk Jalan Menuju Kepada Allah Saat Nabi Musa Alayhi Salam Berdakwah Di Depan Kaumnya Lalu Nabi Musa Sedikit Menyembuhkan Diri Maka Datang Jibril Alayhi Salam Untuk Memberi Peringatan Wahai Adakah Yang Lebih Pintar Dan Lebih Hebat Darimu Lalu Nabi Musa Berkata Tidak Ada Maka Saat Itulah Allah Memberi Pelajaran Dan Ajaran Khusus Kepada Nabi Musa Untuk Berguru Kepada Nabi Khidir Alayhi Salam Yang Saat Itu Nabi Musa Sendiri Tidak Tau Dimana Keberadaannya Dan Kapan Dia Datang Dan Kapan Dia Pergi Kecuali Dengan Petunjuk Mengatakan Bahwa Khidir Adalah Al-Ghaibi Yaitu Tahaya Nur Allah Untuk Memimpin Para Nabi Dan Hamba Hamba Yang Ingin Menuju Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Soal Iblis Tadi Sahabat Beriman Yang Berahmati Allah Memang Iblis Itu Dajat Asal Muasal Yang Al-Ala Tinggi Karena Dia Dibu Dari Api Sedangkan Nabi Adam Dari Tanah Maka Dia Artinya Dia Merasa Dia Lebih Tinggi Karena Diciptakan Dari Api Sedangkan Nabi Adam Diciptakan Dari Tanah Namun Ketinggian Iblis Itu Adalah Angkatan Atau Pengangkatan Diri Si Iblis Itu Sendiri Bukan Allah Yang Mengangkat Dajat Yang Lebih Tinggi Tapi Dia Sendiri Yang Mengangkat Dirinya Sehingga Dia Berani Mendapat Allah Sedangkan Allah Yang Mencipta Tentu Allah Lebih Tahu Tapi Seolah Iblis Ingin Mengajari Allah Bahwa Aku Dari Api Dan Adam Dari Tanah Begitu Yang Dikatakan Iblis Sahabat Beriman Rahmat Allah Sebab Sejak Iblis Diciptakan Pun Allah Tahu Dia Bakal Jadi Pembangkang Maka Allah Mengerti Faham Allah Karena Itu Ciptaan Allah Bahwa Iblis Memiliki Sifat Hasud Dan Sombong Di Dalam Dirinya Tapi Allah Itu Maha Bijaksana Maha Pengasih Maha Penyayang Allah Tidak Membukakan Rahasia Iblis Tapi Iblis Itu Yang akan Membukakan Rahasia Sendiri Allah Maha Tahu Orang-orang Sombong Orang-orang Hasad Akan keluar Sombongnya Akan keluar Hasadnya Ketika Dia Mempunyai Saingan Maka Allah Kita Kan Nabi Adam Sebagai Saingannya Maka Orang-orang Yang Sombong Dan Hasad Akan Keluarlah Sifat Aslinya Jika Diberi Saingan Maka Maka Ketauanlah Sifat Buruk Dari Iblis Tersebut Maka Bukan Allah Yang Membukakan Rahasianya Tapi Dia Sendiri Yang Mengungkapkan Rahasianya Sehingga Ketika Dia Disuruh Sujud Kepada Nabi Adam Dia Tidak Melihat Disitu Ada Kebesaran Allah Tapi Dia Melihat Kebesaran Dirinya Maka Untuk Menutupi Kesombongannya Dia Berkata Aku Tidak Akan Tunduk Kepada Makhluk Kecuali Tunduk Kepada Allah Sebenarnya Ini Bukan Rasata Waduk Dari Iblis Tapi Justru Itu Cara Dia Untuk Menutupi Kesombongannya Dan Kebutaannya Terhadap Cahaya Allah Terhadap Kebesaran Allah Sebab Yang Dia Lihat Adalah Dirinya Dari Api Dan Nabi Adam Dari Tanah Seandainya Dia Melihat Tiupan Allah Tersebut Yang Membuat Nabi Adam Bisa Hidup Tiupan Tersebut Yang Berisi Asma Af'al Sifat Dan Zat Allah Serta Semua Ilmu Yang Allah Subut Dengan Albayan Di Situ Di Dalam Tiupan Itu Semua Allah Berikan Kepada Nabi Adam Tapi Iblis Tidak Melihat Tiupan Allah Tersebut Yang Dilihat Adalah Kebesaran Dirinya Yang Tercipta Dari Api Dan Mengecukan Nabi Adam Yang Baru Dibuat Baru Dibentuk Baru Diberi Nyawa Dan Terbuat Dari Tanah Seandainya Iblis Melihat Tiupan Itu Dan Melihat Bahwa Itu Adalah Perintah Allah Tentu Saja Iblis Akan Sujud Kepada Nabi Adam Tapi Memang Takdir Allah Yang Menjadikan Iblis Menjadi Orang-orang Memurhaka Sampai Akhir Jaman Sebab Sebelum Nabi Adam Ditiupkan Oleh Allah Nyawa Yang Hidup Tidak Ada Perintah Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Suatu Jasad Nabi Adam Masih Berupa Tanah Tembikar Yang Tidak Bergerak Yang Masih Patung Tapi Ketika Allah Tiupkan Ruh Kedalam Nabi Adam Maka Disuruh Sudut Semua Malaikat Tepada Nabi Adam Tentu Saja Itu Bukan Sudut Kepada Jasad Yang Terbuat Dari Tanah Tapi Disuruh Sudut Kepada Tiupan Allah Subhan Namun Iblis Tidak Melihat Kebasaran Allah Tersebut Nah Justru Itulah Maka Orang Orang Hakikat Orang Orang Ma'rifat Seperti Yang Dikatakan Abu Yara Dihasim Tadi Bahwa Syariat Tanpa Hakikat Adalah Kosong Dan Hakikat Tanpa Syariat Adalah Batal Maka Dari Itu Siapa Saja Yang Mengatakan Bahwa Hakikat Ma'rifat Dan Syariat Adalah Berkentangan Sesungguh Orang Orang Belum Memahami Arti Syariat Hakikat Dan Ma'rifat Mereka Kehilangan Penghubung Di antara Ketiganya Dan Sahabat Beriman Yang Dirahmati Allah Orang Orang Hakikat Tidak Pernah Menolak Syariat Walaupun Orang Orang Syariat Karena Keawamannya Tidak Mampuannya Menggapai Ilmu Ma'rifat Dia Sering Menghudat Orang Orang Yang Bermak Tapi Coba Lihat Tidak Pernah Orang Orang Ma'rifat Itu Membalas Ujatan Cacian Dan Penyesatan Penyesatan Dari Orang Orang Syariat Sebab Apa? Sebab Orang Syariat Memang Tidak Memahami Mereka Hanya Tau Dihukum Tapi Orang Hakikat Tidak Pernah Membalas Ujatan Mereka Karena Orang Orang Hakikat Dan Ma'rifat Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Sibuk Dengan Hubungannya Dengan Allah Tidak Lagi Mereka Sibuk Dengan Mahluk Mahluk Nah Sahabat Riman Yang Dirahmati Allah Tanya Sekali Kali Kita Mengatakan Bahwa Syariat Dan Hakikat Itu Bertantangan Sebab Kalau Itu Bertantangan Itulah Yang Pertama Dilihat Iblis Dia Hanya Melihat Syariat Yassad Nabi Nabi Adam Sebenarnya Hidupan Itulah Khalifah Allah Dan Adam Adalah Insannya Nah Sahabat Beriman Rahmat Allah Mari Kita Ikuti Lagi Tauhsiyah Dari Guru Kita Abu Ya'ar Yassin Sayyidina Al-Khadir Balya Ibn Mulkan Abu Abbas Al-Abbas Tidak Menyalahkan Allah Dia Cuma Menafikan Itu Darinya Lalu Menakirohkan Tidak Menyebutkan Sumber Siapa Yang Nyuruh Kalau Nabi Musa Faham Nabi Musa Tidak Akan Protes Ternyata Nabi Musa Mulai Faham Karena Nabi Musa Allah Berikan Kepadanya Tajaliyat Zahir Nabi Hidir Allah Berikan Kepadanya Tajaliyat Batin Ini Sama-sama Nama Allah Ini Zahir Ini Batin Sama-sama Diuji Bagian Akhir Wa Tauhidun Billahi Ala Ma'na Tauhid Allah Linafs Binafs Wah Ini Mohon maaf Ini salah Cetak Wah Lil Muradin Yang Yang pasnya Lil Muradin Bukan Lil Muridin Kalaupun Dinaskahnya Tertulis Begitu Dia Tidak Munasib Maka Yang Munasib Adalah Murad Bukan Murid Tauhid Tauhid Kepada Allah Tadi Mushahadah Bil Af'al Ya Maka Di level Ini Ada Dua Tangga Besar Yaitu Mushahadah Bis Sifat Wab Bizzat Dua Itu Itulah Makomnya Muradin Murad Murid Yang sudah Usul Namanya Murad Murid Itu Masih Mikir Wah Ini Pak Gia Ini Zom Nyuruh Zikir 5.000 Zikir Allah Itu Masih Murid Masih Berasa Capek Di Kaki Ya Tapi Kalau Sudah Murad Mubra Jadi Suruh Doyan Karena Kolbu Itu Kolbu Itu Makanannya Adalah Asma Ini Kalau Dikasafkan Allah Ini Kolbunya Mas-mas Dan Mbak-mbak Ini Itu Dilihat Kolbunya Sebagian Besar Kurus Karena Kurang Asupan Gizi Asma Nama Allah Subhanahu Rasul Sallallahu Assalam Awal Terima Wahyu Ikra Bismi Rabbik Ikra Secara Harfiah Baca Tapi Lihat Kamus Mu'jam Ikra Koro'a Bima'ana Jama'ah Benar Salah Setelah Makan Koro'ah Jama'ah Maka Beberapa Masyaih Kita Mengartikan Ikra' Bismi Rabbik Ijma' Kumpulkan Himmahmu Semangatmu Kolbumu Dengan Nama Rabbmu Kumpulkan Sebut Nama Allah Turun Al-Muzammil Sama Sebut Nama Rabb Maka Jika Boleh Kita Bersyukur Berbangga Dan Bersyukur Atas Ni'mat Allah Zikir Khafi Menyebut Nama Allah Dalam Kolbu Ini Adalah Holwat Rasulullah Di Awal Terima Wahyu Risalah Nabi Ketika Didekap Oleh Jibril Kan tanya Ikra' Jawaban beliau apa? Ma'ana Bikore Itu namanya Tahapan murid Ketika Didekap Orang Kalau sudah Terdesat Maka Ilmu Kepepet Muncul Muncullah Yang sebenarnya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Itu namanya Murad Nabi Muhammad Kalau ngelakonin Sebagai murid Beliau Berguru Ke Jibril Alahissalam Tapi Kalau Sebagai murad Jibril lah Muridnya Tahu Dari mana Coba Dalam Satu Riwayat Imam Hakim Saya ingat Saya Dalam Kitab Al-Mustadrok Atau Kitab Yang lain Itu Saygina Jibril Diizinkan Memandang Nur Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Itu 2000 Tahun Sebelum Itu Maka belum disuruh Bersolawat 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 Itu Bukan Mustadrok Ada Satu Kitab Tentang Ilmu Nur Muhammad Kalau Yang Di Mustadrok Itu Dikatakan Nabi Nanya Ke Jibril Nah Ini Yang Saya ingat Di Tobroni Ada Yang Semakna Di Dailami Ini Coba Lihat Makom Serina Jibril Serina Muhammad Perhatikan Makomnya Nabi Muhammad Maknanya Ya Jibril Wahai Jibril Apakah Engkau Memandang Kepada Rabbmu Tuhan Apa Jawapan Sini Jibril La Tidak Antara Aku Dan Dia Allah Yang Maha Esa Seba'ina Alf Seba'ina Alf Ada 70.000 Hijaban Min Nur Hijab Cahaya Seandainya Danau Aku Mendekat Kepada Hijab Yang Paling Bawah Lah Tarok Aku Akan Terbakar Antara Serina Jibril Dan Allah Ini Ilustrasi 70.000 Hijab Cahaya Yang Paling Bawah Hijab Cahaya Malikat Jibril Mendekat Kebakar Kebakar Dengan Polosnya Baginda Nabi S.A.W. Mengatakan Ra'aitu Rabbi Anna Arah Atau Anna Urah Ra'aitu Rabbi Fi Surati Syabin Amrad Beliau Dengan Santai Mengatakan Loh Mas Bril Aku Melihat Allah Kadang Disebutkan Melihat Allah Itu Ada Beragam Beragam Model Kadang Dalam Bentuk Tajalli Misali Sifat Asma Afal Nama Dan Yang Paling Tinggi Rasulullah S.A.W. Yang Disebut Summa Dana Fatadalla Itu Tajalli Zati Rasulullah Syuhud Kepada Zat Allah S.W.T Dan Rasulullah Turun Ke Bumi Tubuhnya Tidak Terbakar Bulu Badannya Kainnya Tidak Berkurang Satupun Kira-kira Tinggian Makom Sedina Jibril Atau Sedina Muhammad S.A.W. Sahabat Beriman Yang Dirahmati Allah Selain Apa Yang Dijelaskan Oleh Abu Ya'ar Haji Hasim Tadi Tentang Makna Murid Dan Murad Adalah Secara Singkat Murid Adalah Para Salik Atau Hamba-hamba Yang Sedang Mencari Jati Dirinya Dan Mencari Cahaya Allah S.A.W. S.A.W. Dengan Cara Berzikir Bertasbih Bertahbih Dan Beristighfar Semanyak-banyaknya Dengan Dibimbing oleh Para guru Dan Para mursid Karena Tidak Mungkin Bisa Menemukan Cahaya Allah Tidak Mungkin Bisa Menemukan Jati Dirinya Tanpa Bimbingan Seorang guru Ataupun Mursid Sedangkan Murad Adalah Orang-orang Yang Selapa Lebih Diatas Yaitu Orang-orang Yang Sudah Diberikan Allah Cahaya Nur Keilahian Itu Dengan Tingkatnya Masing-masing Sehingga Orang-orang Tersebut Atau Hamba-hamba Yang disebut Murad Tersebut Tidaklah Mereka Melihat Mendengar Ataupun Merasa Selain Yang Mereka Lihat Mereka Dengar Dan Mereka Rasa Adalah Asma Allah Al- Allah Sifat Allah Bahkan Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tentu Saja Penglihatan Pendengaran Dan Rasa Itu Adalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sini Sebab Tidak Ada Yang bisa Melihat Allah Mendengar Allah Melihat Allah Dan Merasakan Kehadiran Allah Kecuali Dari Allah Itu Sendiri Maka Dari Itu Tidak Seseorang Itu Mengenal Tuhannya Kecuali Dia Mengenal Dirinya Maka Ingatlah Allah Dengan Allah Kenallah Allah Dengan Allah Matikan Dirimu Maka Nyatalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendiri Berfirman Dengan 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 Dia Mendengar Aku Yang Menjadi Hatinya Dengan Itu Dia Bercita Cita Dan Merasa Jadi Dari Hadis Sebut Taulah Kita Bahwa Allah Yang Mendengar Allah Yang Melihat Dan Allah Yang Merasa Yang Memberikan Semua Itu Kepada Hamba Hambanya Yang Menuduh Kepadanya Kita Lihat Tadi Berapa Agung Dan Mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Ketika Malaikat Jibril Alah Saat Melihat Allah Ada Hijab Yang Banyak Di Antara Jibril Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Laki Hijab Lagi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Melihat Allah Dalam Tazalinya Sebab Muhammad Itu Adalah Tazalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Banyak Ulama Dan Para Tendikiawan Muslim Berkata Bahwa Rasulullah Tidak Melihat Allah Secara Langsung Kecuali Melalui Hijab Hijab Yaitu Hijab Cahaya Nah Sahabat Beriman Yang Rahmat Allah Mari Kita Saksikan Lagi Tauhsiyah Dari Abu Yara Rasul Maka Kita Tidak Salahkan Jika Ada Sadat Quran Sadat Hadis Kudsi An Sayyidina Muhammad An Sayyidina Jibril An Rabbil Izzah Dari Nabi Muhammad Dari Jibril Dari Allah Itu Sanat Murid Sanat Riwayat Tapi Sanat Hakikat Sanat Ma'rifat Jibril Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Yang Bisa Cerita Tengsifat Allah Nabi Muhammad Jibril Tidak Bisa Yang Bisa Cerita Tajaliyat Zat Cuma Nabi Muhammad Jibril Tidak Bisa Maka Di saat Itu Jibril Pun Ikut Ngaji Maka Versi Saya Al-Fakir Ketika Jibril Mengajarkan Kepada Kepada Sahabat Itu Juga Mengajarin Malaikat Yang Lain Akhbir Mian Islam Iman Islam Ihsan Walaupun Di ujung Nabi Mengatakan Zalika Jibril Atakum Li'allimakum Dinakum Dia datang Jibril Kepada Kalian Untuk Mengajarkan Agama Kalian Tapi Jibril Kan Kalau Turun Tidak Sendiri Ini Kalau Ada Pejabat Atau TNI Yang Sudah Punya Pejabatan Dia datang Tapi Tidak Sendiri Itu Baru Jabatan Bumi Gimana Jabatan Langit Jadi Jibril Kalau Turun Itu Ada Ribuan Malaikat Di Belakangnya Itu Semuanya Ngaji Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Inilah Dinamakan Rahmatan Lil'alamin Beliau Rahmat Tidak Hanya Bagi Manusia Di Alam Bumi Tapi Juga Di Alam Langit Alam Para Malaikat Jadi Malaikat Juga Ngaji Jadi Tempat Ini Karena Sudah Rutin 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 Itu Malaikat Setiap Malam Kemis Jadi Itu Pasti Datang Disini Dan Orang Orang Yang Kolbunya Sudah Akrab Dengan Malaikat Malaikat Itu Akan Selalu Terpanggil Datang Di Malam Malam Tersebut Semoga Kolbu Kita Seperti Amin Aliran Babul Ilmi Sayyidina Ali Sayyidina Abu Qarsiddiq Mengatakan Kamu Mengaku Merasa Tidak Berpengetahuan Merasa Tidak Bermakrifat Merasa Tidak Berhakikat Itulah Pengetahuan Itulah Makrifat Karena Dicoba-coba Tidak Sanggup Mau Dihantam Kolbu 70 ribu Kali Tujuh Baca Nama Allah Kalau Allah Tidak Mau Mengenalkan Dirinya Kita Tidak Akan Kenal Lain Dengan Serina Ali Apa Kata Serina Ali Aku Kenal Allah Karena Allah Mengenalkan Dirinya Kepada Aku Bertentangan Enggak Kalam Obakar Siddiq Dengan Ali Bertentangan Atau Cuma Berbeda Berbeda Kontra Enggak Kontra Atau Cuma Beda Jalan Beda Loh Begini Sama Jalan Sedina Abu Bakar Makrifatnya Tidak Berhuruf Tidak Bersuara Tidak Berwarna Tidak Bertempat Tidak Ada Ibarat Makanya Torikot Naksobandiyah Itu Kebanyakan Diem Diem Saja Tapi Yang kedua Serina Ali Ada Ibaratnya Kenapa Araftu Rabbi Birabi Jika Rabbi Allah Membuat Ibarat Maka Aku Akan Kuarkan Ibarat Itu Jadi Ini Mengibaratkan Yang ini Tidak Mengibaratkan Mereka Yang disebut Di dalam Al-Quran Ulul Ilmi Yang kita baca Biasanya Baada Isya Baada Maghrib Syahidallah Wa Annahu La Ilaha Illahu Wa Malik Malaikatu Wa Ulul Ilmi Coba Perhatikan Ini Bagian Akhir Kena Udah Mau Jam 12 Bersaksi Allah Allah Bersaksi Malaikat Bersaksi Wa Ulul Ilmi Dan Orang Orang Yang Diberikan Ilmu Itu Pakai Wau Apa Faidah Wau Kesetaraan Tidak Mungkin Malaikat Dan Ulul Ilmi Ini Setara Dengan Allah Maka Supaya Wau Ini Masuk Sesuai Dengan Kaedahnya Mesti Pakai Kalimat Sayyidina Ali Tidaklah mampu Siapapun melihat Allah Siapapun mengenal Allah Terkali Allah itu sendiri Sahabat beriman Nah Ilmu wakikat rumah arifatullah Tidak bisa kita dapat hanya dari keterangan Dari ungkapan Atau dari nasihat-nasihat para guru Jika kita tidak mengamalkannya Dan tidak masuk ke dalam Ma'rifat tersebut Yaitu Tauhidul muridin Yang seperti dikatakan Tauhidul muridin Yaitu orang-orang Yang telah Allah angkat Pikirannya Allah angkat akalnya Penglihatannya Mendengarnya Rasanya Dan Allah gantikan dengan pendengaran Penglihatan Dan pengasaan Allah Sehingga mereka merasakan Benar-benar kehadiran Allah Kebesaran Allah Dengan sama basarnya Allah itu sendiri Jadi Tauhid tidak bisa Kita pahami Hanya dari teks-teks Dan Dari Bacaan-bacaan Yang ada di kitab Jadi Taklah Tauhid Cerita Tauhid Seperti yang dibengung-bengungkan Oleh orang-orang Yang merasa sudah bertauhid Yang merasa sudah Merasa paling bertauhid Paling benar Maka itu bukanlah masuk ke dalam Tauhid Namun hanya keterangan Tauhid Penjelasan Tauhid Ceritanya Tauhid Tapi belum masuk ke dalam Tauhid Kecuali Hanya sugesti-sugesti Dari ustad-ustad mereka Yang padahal Ustad-ustad mereka pun Tidak mengerti tentang Tauhid Sebab Orang yang sudah masuk ke dalam Tauhid Orang yang sudah masuk ke dalam Ma'rifah Mereka Tidak lagi merasakan bahwa mereka yang bertauhid Mereka yang bermakrifah Karena Seseorang yang sudah masuk ke dalam Tauhid Yang masuk ke dalam Ma'rifah Jika mereka menyadari mereka sudah bertauhid dan bermakrifah Maka batallah Tauhid dan Ma'rifah itu tersebut Sebab itu adalah dinding akuan di dalam diri Jadi Kalau ada orang yang mengatakan Ini dakwah Tauhid Tauhid yang paling benar Itu belum bertauhid Kecuali hanya keterangan Tauhid Cerita Tauhid Sugesti-sugesti tentang Tauhid Kebetulan mereka kenyang Kebetulan mereka lapang Nanti ketika mereka lapar dan sempit Insya Allah Tauhidnya terbang bersama pikirannya Dan terbang bersama rasalahparnya Tapi orang-orang yang bermakrifah Yang benar-benar masuk ke dalam Tauhid Bukan hanya cerita Tauhid Maka mereka adalah orang-orang Yang diberikan Allah Penglihatan dan pendengaran dari Allah itu sendiri Sebab tidak ada yang mengenal Allah Kecuali Allah Seperti yang dikatakan tadi bahwa Seseorang tidak mengenal orang lain Kecuali orang tersebut Yang paling mengenal dirinya Apalagi Kentang Allah Tentu tidak ada yang paling mengenal Allah Kecuali Allah itu sendiri Jadi barang siapa yang merasa bertauhid Merasa bermakrifah Merasa paling kenal Allah Padahal dari teks-teks saja Atau tulisan-tulisan saja Sungguh mereka itu sedang berdusta Atau sedang tertipu Tapi mereka tidak mengetahui Biasanya orang-orang seperti itu Merasa paling benar Merasa paling soheh Menteri orang-orang yang bermakrifah Yang benar-benar bermakrifah Tidak pernah merasa diri mereka yang paling benar Tidak pernah merasa orang lain salah Tidak pernah merasakan Tidak ada yang benar Kecuali golongan dan kelompok mereka Ini yang disebut Nabi Di akhir zaman Bahwa nanti akan datang Sekelompok kaum Yang umurnya muda-muda Dan mereka berkata Seperti perkataan para Nabi Padahal iman mereka Tidak sampai tenggorokan Mereka lepas dari keimanan Seperti lepasnya Anak panah dari busurnya Mudah-mudahan jangan sampai Kita termasuk orang-orang yang demikian Sahabat beriman Nah mari kita saksikan lagi Yang kenal Abuya K.H. Muhammad Nizam Itu muridnya Atau dirinya sendiri Sebenarnya Yang paling kenal dirinya Dirinya sendiri Tapi ada orang sok kenal Udah baca kitab seratus Allah itu begini Ini ma'rifat sejati Ini akidah paling benar Baru baca kitab seratus Ternyata Allah itu Ketika dituliskan sifat-sifatnya Dengan huruf Dengan bahasa Huruf dan bahasa Tidak sanggup Untuk menyerap Semua keindahan Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala Ditulis nih Ar-Rahman Terjemahan kita apa? Yang maha Pengasih Bayangan kita Terhadap kasih Itu sudah terbatas Padahal Rahman Tidak terbatas Maka yang tahu Rahmannya Allah Hanya Allah itu sendiri Kita ini cuma dapat Percikan dikit-dikit Nih Penutup nih Yang melihat saya sekarang Mas-mas di depan Mbak-mbak ini Itu melihat sendiri Atau diperlihatkan Ini karena Bahasanya sudah diatur Beneran Yakin Diperlihatkan Coba angkat tangannya Angkat tangannya Semua Angkat tangannya Itu yang angkat tangan Allah apa Jamaah Beneran Rasanya gimana Rasanya kita yang angkat Bukan Ya Rasanya masih kita yang angkat Kok Terus maksudnya apa? Coba lihat ayat Wama ramaita iz ramaita Tidaklah engkau yang melempar Saat engkau melempar Dinafikan Terus diisbatkan Tidaklah engkau yang melempar Dinafikan Ditiadakan Di saat engkau ramaita Di saat engkau melempar Diisbatkan Zahirnya kita yang angkat tangan Barusan Tapi pada hakikatnya Kudrat Allah lah yang membuat kita Mampu angkat Tangan Nanti ada masa Sebagian dari jamaah ini Allah tidak izinkan tangannya diangkat Walaupun bilang Mas Angkat tangannya Nggak bisa Tahu nama penyakitnya Semoga tidak Kena Kalau kena Terima aja ya Kita memandang Sesuatu Lalu kita buat Persepsi terhadapnya Ini belum Tauhid Muradin Wasilin Muradin Wasilin itu Tidak ada lagi Pandangnya Maka saya Ikhtitam dengan Hadis Nabi Kuntu Kuntu sam'ahul ladhi Yasma'ubi Di saat dia mendengar Yang mendengar Bukan samaknya Karena samaknya Tidak ada Yang ada Hanya samakku Jika sudah terbit Bulan Purnama Masih ada Bintang Nggak Kelihatan Nggak bintang Kalau Purnama Terbit Kalau matahari Terbit Masih kelihatan Nggak Bulan Nggak kelihatan Kalau samak Allah Sudah bertajalli Pada diri Maka samaknya Makhluk Tidak ada Sirna Jika basarnya Allah Telah Tajalli Pada si hamba Maka basarnya Hamba Sirna Di saat itulah Si hamba Memandang Kepada Allah Yang saat itu Kita lihat Hamba yang mandang Tapi pada Hakikatnya Allah Memandang Dirinya Lewat Hambanya Ini yang disebut Tauhid Rububiyah Versi Ahli Sufi Bukan Rububiyah Versi Kelompok Ya Jadi Rububiyah Bedanya Dengan Uluhiyah Rububiyah Itu Tauhid Allah Dalam Keragaman Makhluk Sedangkan Uluhiyah Tauhid Allah Dalam Dirinya Pada Dirinya Atas Dirinya Dialah Yang mengatakan Dirinya Ana Dirinya Allah Dirinya Wahib Dia Dia Sebagaimananya Dia Di saat Itulah Baru Abu Bakar As-Siddiq Relevan Tidak ada Lagi Ungkapan Dalamnya Bila Bila Harfin Wala Sautin Atau Di Quran Disebut Laisaka Mislihi Syai Jadi Orang Yang Level 4 Ini Ma'rifat Dia Bukan Lagi Ma'rifat Dia Tapi Itu Ma'rifat Allah Yang Dipinjamkan Kepadanya Semoga Allah Hantarkan Kita Kemakom Itu Bihaki Nabina Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sayyidil Muradim Sayyidil Wasilin Al-Fatiha 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 Meskipun Yang Dikopikan Sampai Kebelakangnya Saya Mohon Maaf Tidak Dapat Menuntaskannya Semoga Allah Meriduai Siapa Saja Yang Berperan Dalam Mengadakan Acara Malam Ini Terutama Guru Kita Al-Syeikh Abu Ya' Kaya Haji Muhammad Nizam As-Safa Mata Allah Fi Hayatih Wa Yasar Allah Fi Kulli Amri Amin Rabbal Al-Alamin Assalamuala Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Selesai Sudah Tadi Tausiah Dari Guru Kita Abu Alhamdulillah Ar-Raji Hasim Yang mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kurbu Kita Dan Bagi Perjalanan Iman Kita Menuju Kerudaan Allah Subhanahu Wata'ala Intinya Adalah Bahwa Allah Itu Laisa Kami Selesai Un Bidak Serupa Dengan Satu Apapun Dan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Dekat Dengan Hambanya Bahkan Lebih Dekat Dari Urat Lair Sang Hamba Dan Allah Itu Dekat Dengan Hambanya Tapi Hambanyalah Yang Menjauhkan Diri Darinya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat Satu Lapan Anam Wa'idha Sa'ala Ka'ibadi Anni Wa'idhi Kurib Ujibu Da'wata Da'i Ijada Anni Wal Yastajibuli Wal Yumin Nubihi La'allahu Biar Sudun Katakan Lawai Muhammad Jika Hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Aku Katakan Aku Dekat Akulah Yang Mengabulkan Semua Permintaan Dan Permohonan Mereka Dan Mereka Menjawab Panggalku Atas Iman Kepadaku Nah Sahabat Uriman Yang Rahmat Allah Demikian Video Kali Ini Terima Kasih Sahabat Sahabat Yang Sudah Mampir Dan Menonton Video Saya Buat Sahabat Sahabat Yang Sudah Mendukung Channel Kalam Ulama Saya Utapkan Banyak Terima Kasih Dan Semoga Allah Membalas Segala Kebaikan Sahabat Semua Diberikan Kesehatan Dikuatkan Keimanannya Dimudahkan Segala Urusan Dunia Dan Akhirat Lampau Juga Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.